Selamat datang kembali bersama channel youtube SampleX Kali ini saya akan membahas tentang Masih sama ya, ada struktur alkana Tapi bentuknya berbeda nih sama yang kemarin Namanya apa sih? Namanya struktur tertutup Jadi disini kita harus menyelesaikan soal ini Dengan cara mengubah struktur tertutup ini menjadi struktur terbuka Biasanya kan kalau yang di contoh sebelumnya Misalnya CH3, strip, CH2 Nah seperti ini teman-teman ya Sorry tulisannya jelek CH2, CH3 dan seterusnya ya Nah ini namanya struktur terbuka Jadi strukturnya ya terbuka Kalau yang di contoh soal yang akan kita bahas ini Struktur tertutup, jadi strukturnya masih pada tertutup nih Nggak mau terbuka Yaudah kita buka satu-satu ya teman-teman Lepas dulu Caranya yaitu dengan cara mengupas satu persatu Atau membuka satu persatu struktur yang tertutup ini Kita perhatikan dari sini dulu nih Dari kiri ke kanan Dari kiri dulu nih CH3 ada CH3 Dan ingat kembali teman-teman bahwa Si atom C ini hanya mampu berikatan dengan 4 atom yang lainnya Atau istilahnya memiliki 4 rantai ya 4 ikatan Sama aja ya teman-teman Kita kupas dulu dari si CH3 ini Kita zoom dulu CH3 Tulis dulu di bawahnya Nah seperti ini teman-teman CH3 CH3 sudah berikatan dengan 3 atom H Berarti tangannya kurang satu untuk menjadi 4 ikatan Nah berarti ini sudah beres nih teman-teman Kita kasih tangan dulu Next, keselanjutnya ada atom C disini Kita tulis atom C disini Set Nah Atom C Maksudnya apa nih Ada sebelahnya Buka kurung Buka kurung biasanya ini adalah Sebagai rantai cabang Ini gambarnya terlalu dekat banget ya Jadi Maksudnya CH3 CH32 ini Adalah cabang Dari si atom C ini Kalau kita gambarkan dulu ya Biar teman-teman gak bingung Maksudnya adalah Ini kan ada CH3 Kalau CH3 kita taruh disini juga Gak mungkin teman-teman ya Soalnya CH3 Bakal ada rantai berikutnya Nah berarti Dia C nya mengikat 3 atom H Ditambah ada 2 2 rantai Berarti sudah melebihin Sudah 5 ya Sudah melebihin batas maksimal dari Ikatan kovalen si C itu Ada 4 H nya ada 4 Tim CH3 gak mungkin Kalau kita taruh disini Berarti otomatis dia adalah cabang Kita bikin dulu disini Kita bikin dulu disini CH3 Nah Karena ada 2 disini CH3 nya Maksudnya itu ada 2 kali Disini teman-teman ya CH3 Nah Seperti ini teman-teman Ini Maaf gambarnya jelek banget ya Gak apa Kita geser dulu ke atas sedikit Nah Yang bawahnya kita hapus dulu Malah soal yang ke hapus Nah Kita gambar ulang teman-teman disini Jadi sampai disini ya CH3 nya kurang 1 Nah Sip Kalau misalnya hanya CH3 saja Gak ada angka 2 nya Ya berarti si C ini Hanya berikatan dengan 1 Cabang CH Atau metil Next Kita udah CH3 Sekarang Sampai 2 disini ya CH2 Ada 2 kali ternyata nih CH2 nya Disini apa sih CH2 Kalau misalnya kalau kita taruh disini Nah Sangat memungkinkan Karena disini Atom CH yang ini Berikatan dengan 2 atom hidrogen Dan Ditambah ada 2 rantai disini ya Berarti ini benar Posisinya Bukan sebagai cabang ya Misalnya kalau Yang cabang itu Kayak Metil Etil Kalau CH2 kan Bukan cabang dia ya Hanya sebagai Rantai Disini CH2 nya ada 2 kali Kita tulis 2 kali Nah untuk CH2 Sudah selesai Next Kita geser lagi Kita kupas Satu persatu Teman-teman harus bersabar ya Saya yakin teman-teman Pasti bisa Ada CH3 CH3 bukan Cabang Kalau cabang Metil Etil Berarti ini etil Etil ini cabang Kemungkinannya Nanti kita Sampai situ Sekarang ke si CH3 dulu CH3 Kita gambar dulu ya disini CH3 Eh sorry CH doang CH doang Eh CH saja Berikatan dengan Si ini Si C Buka kurung CH3 Waduh Maksudnya apa nih teman-teman Nah maksudnya ini C disini Karena berikatan dengan CH Berarti Dan ada tanda kurungnya Berarti C disini adalah Cabang Kita tulis teman-teman C CH3 nya Ada tiga Berarti kita bikin disini Satu Dua Tiga Ditambah CH3 Semuanya Oh banyak banget nih Nah seperti ini teman-teman Jadi maksudnya Si CH ini Berikatan dengan Atom C Yang memiliki Tiga cabang metil Wow kompleks banget ya Jadi Di bawah-bawahnya Terbentuk cabang Nah next ya teman-teman Ini sudah beres Kalau teman-teman masih bingung Bisa diulang kembali ya videonya Atau Nanti kalau ada waktu Saya akan memberikan contoh Beberapa contoh soal yang berikutnya Disini ada C2 H5 Dan juga Atom C Nah Atom C nya disini Gak ada kurung Kita bedakan sama yang sebelumnya tadi Nih Kalau ini kan ada kurungnya nih Si Atom C nya Berarti dia Sebagai cabang Nah kalau Atom C ini Gak ada kurungnya Berarti dia biasa saja Sebagai rantai Rantai utama ya teman-teman Kita tulis Yang ini C Nah disini Ada C2 H5 Maksudnya apa nih Berarti C2 H5 ini sebagai Cabang Nah kalau cabang kan Gak harus di atas ya teman-teman ya Bisa di sebelah sini Oh saya sepertinya salah menulis soal Mohon maaf teman-teman ya Ini bukan C Tapi CH Ganti warna dulu ya Jangan yang hijau CH teman-teman ya Saya Mohon maaf saya Lupa mau reksi kembali Soal yang saya buat Kita bikin dulu CH nya Berarti tadi disini CH Uh sorry Malah hapus CH Berikatan dengan C2 H5 Kalau C2 H5 Kita jabarkan jadi CH2 Yang sudah kita pelajarin sebelumnya CH3 Kalau teman-teman yang belum lihat Video sebelumnya Gak apa-apa Nanti disini Saya akan jelaskan kembali Ini sama saja C2 H5 Coba kita cek Atom C nya ada berapa Ada 1 ada 2 Atom H nya ada 2 tambah 3 Berarti 5 Nah berarti sesuai ya Nama lainnya Ini istilah lainnya Sekarang Satu lagi CH3 Berarti ini Kalau kurung Itu dia sebagai cabang Berarti disini Kita bikin Cabangnya dari si CH Jadi si CH ini Memiliki 2 cabang Ada CH25 Ada C3 Nah disini posisinya Nah sip Jadi seperti ini teman-teman Rumus Struktur terbuka Yang sudah kita buat Lumayan panjang Tapi gak apa-apa Yang penting teman-teman Paham disini Cara-caranya Disini Yang perlu kita perhatikan Kalau ada CH3 Otomatis dia sebagai cabang CH3 Ini CH3 Yang ada kurungnya ya Atau si etil CH2H5 Nah tapi Kalau Si CH2 ini nih CH2 Gak mungkin CH2 cabang Jadi CH2 ini adalah Sebagai rantai utama Ada Ada 2 kali Begini teman-teman Sekarang kita Beri nomor Masih inget gak teman-teman Cara beri nomor Jadi tentukan dulu Mana rantai terpanjangnya Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Kita tulis dulu ya Rantai terpanjangnya ada 8 Nah 8 Kalau di Rumus Melokul Alkana itu Nama Nama senyawanya itu Adalah oktana Berarti ini adalah Senyawa oktana Nah kita sekarang tinggal Menentukan Si cabang-cabangnya Dan juga penomoran awal Dari sebelah mana Ingat teman-teman Ini rantai utamanya Cari Rantai cabang Yang terdekat Dengan rantai utama Ini yang terdekat Si Sorry CH3 ini Maksud saya Ada rantai CH3 disini Rantai cabang Terdekat Kalau di ujung sebelah sini Yang terdekat Ada disini Ada di nomor 1 2 3 Makanya kita ambil Si yang sebelah kiri ini Si metil yang sebelah kiri 1 2 Ada di nomor 2 Kita tulis dulu nomornya Dari kerik ke kanan Berarti ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah berarti Yang sebagai cabangnya Kita tandain Warna yang lain Misalnya warna Ungu Metil cabang Metil cabang Nah ini ada cabang nih Kalian tau gak namanya apa Nanti kita cek bareng-bareng Nah itu cabangnya ada 1 2 3 4 Ada 4 cabang Kita tulis dulu Saya akan mulai pakai ini saja Karena pakai pulpen ini sangat Lumayan sih Lumayan sulit Penulisannya Cek ada 1 2 3 Cabang metil yang sama Berarti Kita namakannya Karena ada 2 Metil di sebelah sini Berarti 2,2 Karena ada 2 metil 2,2 Koma lagi Masih ada 1 lagi nih Di sebelah sini 2,2 3 3 metil Ada 3 metil Bukan di metil Kalau di ada 2 3 metil Nah yang kelima Ini apa sih nih Namanya teman-teman 5 Nah Ini namanya adalah Tersier butil Maksudnya apa sih Tersier butil Jadi Disini ada Ada 1 2 3 4 Nah ada 4 Berarti kan butil ya Kenapa disebut tersier Karena teman-teman Ingat lagi Kalau Cabang yang disebut tersier Kan seperti ini ya Ada 3 Jadi atom C ini Berikatan dengan 3 atom C yang lain Perhatikan Kalau pada cabangnya saja ya Dia mengikat 1 2 3 Nah benar Ini tidak dihitung nih Yang ini Karena ini Punyanya si rantai Si CH yang atas Bukan Punyanya si cabang Nah berarti Benar Disini namanya Tersier butil Karena bentuknya Seperti ini Teman-teman ya Kalau teman-teman Sudah jago Menentukan mana yang Tersier Mana yang primer Pasti teman-teman Sudah paham nih Dengan melihat Soal yang seperti ini 5 Tersier butil Tersier butil Terakhir Nama rantai utamanya Oktana Oh gue usah pakai strip Oktana Nah Karena disini Kita cek lagi nih Ada metil Ada tersier butil Metil Dan tersier butil Nah kalau disini Kita kan Disusunnya Berdasarkan abjad Berarti Kalau tersier butil Ini Cabang aslinya Kan butil Berarti ini Awalannya B Kalau metil Awalan hurufnya M Berarti ini Yang kita tulis Salah teman-teman Kita perbaikin dulu Menjadi yang benar Nah benar Saya kasih warna Merah Untuk mempertegas Berarti butil dulu nih Si tersier butil 5 Tersier butil 2,2,3 Trimetil Oktana Nah jadi teman-teman Kita sudah mengupas Rantai tertutup Struktur tertutup ini Menjadi struktur terbuka Nah ini yang benar teman-teman ya Kalau kita berdasarkan Nama IUPAC Sekian video dari saya Nanti kita akan Coba ke Sosos berikutnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.